ini adalah hp samsung m20 dan kondisinya hp ini layarnya pecah karena jatuh dan sudah tidak bisa disentuh lagi dan di kesempatan kali ini akan diganti lcd nya jadi sebelum diganti kita akan melakukan pengecekan untuk lcd baru sebelum dilakukan pemasangan seperti yang kita ketahui untuk lcd samsung juga dibilang mahal jadi kita harus melakukan pengecekan atau pengetesan sebelum kita pasang oke kita langsung saja bongkar samsungnya kita buka casing dan kita buka juga untuk penutupnya langkah selanjutnya setelah penutup mesinnya kita angkat kita akan melakukan pembukaan di bagian soketnya atau melepas soket di baterainya dan juga untuk soket lcd nya untuk samsung galaxy m20 ini soket lcd nya jadi satu sama dengan toskri nya artinya kita hanya melepas di bagian soket lcd nya lalu kita akan pasang dengan lcd yang baru yang mau akan kita tes oke ini sudah siap untuk melakukan pengetesan kita siapkan dulu untuk lcd barunya dan ini lcd sudah siap lcd baru masih segel sebelum segel nya rusak jadi ini masih garansi lebih baik kita tes dulu apakah lcd normal atau tidak artinya jika nanti lcd tidak berjalan dengan baik atau tidak normal kita bisa retrun ulang atau kembalikan ke tokonya sebelum garansi segel nya itu rusak oke ini sudah siap untuk dilakukan pengetesan mudah-mudahan lcd baru ini juga tidak ada kendala dan normal kita pasang dulu baterainya dan langsung akan saya hidupkan bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lcd nya hidup normal Alhamdulillah itu sudah muncul logo Samsung nya bisa diperhatikan Samsung Galaxy M20 kita tunggu untuk masuk ke menu utama untuk dilakukan pengetesan di bagian sentuhannya ini sudah masuk ke menu dan kita tinggal tes saja untuk sentuhannya apakah normal kita geser-geser aja dan kita tes untuk fungsi-fungsinya oke ini tinggal tes saja bagian 6 aplikasinya kita geser-geser seperti ini nampaknya karena screen nya berjalan dengan baik Alhamdulillah lcd berjalan normal dan langkah selanjutnya kita tinggal melakukan pemasangan oke itu saja video dari saya semoga video singkat ini bermanfaat dan berguna terima kasih dan semoga ada yang menonton selalu bahagia amin selamat menikmati